Sampai jumpa di video selanjutnya. Bisa kita kendalikan sepenuhnya. Anda juga harus sehat. Saya harus sehat, kita semua harus sehat. Oleh karena itu tetap harus memakai masker seperti tadi saya, pakai masker, menjaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi pihak yang sama-sama mengatasi COVID ini. Oke, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Juri Artian Toro, yang kebetulan adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta atau IKUNJ. Jadi kalau Anda nanti lulus, adik-adik lulus dari UNJ akan menjadi anggota dari IKUNJ. Saat ini saya juga bekerja di kantor setap presiden sebagai deputi bidang informasi dan komunikasi politik. Setelah sebelumnya saya juga bekerja di KPU, menjadi Ketua KPU Pusat atau KPU RI. Kemudian sebelumnya menjadi Ketua KPU DKI Jakarta dua periode selama kira-kira 9 tahun. Selain saya juga masih menggeluti dunia pendidikan, mengajar dan menjadi pimpinan di perburuan tinggi. Oke, jadi itu perkenalan saya karena ya tadi, nggak ada moderator ya. Selanjutnya, pertama saya ingin menyampaikan selamat dan bangga kepada Anda semua, adik-adik semua, yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Adik-adik ini adalah ya junior saya. Saya dulu masuk ke UNJ tahun 92, kira-kira sudah lahir belum? Belum ya. Nah, Anda sekarang sudah menjadi mahasiswa UNJ, sedang mengikuti PKKMB, Pengenalan Kehidupan Kampus untuk Mahasiswa Baru. Ini langkah awal Anda untuk masuk ke gerbang yang lebih luas dan panjang di UNJ. Jadi sekali lagi selamat. Kemudian, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja kepada Anda semua sebagai senior, sebagai alumni, sebagai ketua alumni, yang sifatnya motivasi saja. Dan kemudian sedikit saya akan memberikan beberapa perspektif bagaimana kehidupan Anda sebagai mahasiswa, kehidupan Anda setelah menjadi mahasiswa, dan tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi Anda setelah menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa tentu kebanggaan, buat Anda sekaligus harus disyukuri. Kenapa? Karena tidak semua warga Indonesia, warga kita, tetangga kita, saudara kita itu bisa menjadi mahasiswa. Karena kesempatannya memang terbatas, apalagi menjadi mahasiswa di salah satu perpuluan tinggi bergengsi UNJ. Oleh karena itu, Anda harus betul-betul menyadari menjadi mahasiswa itu berbeda dengan masa di mana Anda sebelumnya menjadi siswa di sekolah dasar, siswa di sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Satu fase kehidupan pendidikan yang sama sekali berbeda, meskipun juga ada kaitannya. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah Anda menjadi entitas, menjadi kelompok manusia muda yang sudah harus berpikir secara rasional, berpikir dalam kerangka intelektual, dan Anda harus keluar dari cara berpikir dan cara bertindak yang tidak rasional atau yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan intelektual, yang tidak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan akademik. Itulah ciri utama dari kelompok manusia yang namanya mahasiswa dibanding dengan kelompok manusia SMP, SMA, atau SD. Nah, oleh karena itu, maka jelas Anda harus menjadi mahasiswa yang memiliki kualifikasi intelektual yang cukup, yang memadai, yang mumpuni, dan Anda harus bisa menunjukkan sebagai pribadi dengan kualitas yang demikian. Nah, saya yang kedua ingin mengajak kita berpikir yang agak makro. Kira-kira di dalam benak pikiran adik-adik semua, Anda semua selama menjadi mahasiswa akan belajar, dan kemudian kira-kira setelah lulus, setelah belajar terus mau ngapain? Mau jadi apa kira-kira itu? Apakah kita membayangkan kehidupan kita ke depan itu linier, lancar-lancar saja, atau ada sesuatu yang harus kita pikirkan secara serius karena itu menjadi tantangan kita? Kalau kemarin mungkin Anda, adik-adik-adik, SD, SMP, SMA, seluruh kebutuhan dipenuhi oleh orang tua, ke sekolah kadang diantar, dikasih uang saku, mahasiswa juga masih begitu sebagian, tetapi Anda harus mengikirkan ke depan tidak lagi seperti itu. Pertama, bahwa setelah lulus, mungkin Anda akan dihadapkan pada satu kenyataan di mana dunia di depan kita itu tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Karena kita akan menghadapi realitas yang kompleks, realitas yang tidak sederhana, yang kita harus pikirkan betul. Apa itu? Pertama, secara makro, kita menghadapi dunia dengan perubahan yang sangat cepat sekali. Tahun 96-97 itu saya belum mengenal handphone. 98 akhir baru ada handphone yang besar itu. Nah, sekarang dunia teknologi sudah demikian rupa. Jadi percepatan kemajuan zaman kita saat ini, yang didasarkan pada perkembangan dan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, membuat perjalanan atau perubahan dunia itu seolah-olah sulit kita kejar. Kita sering tertati-tati. Kita sering terpontal-pontal, kalau orang Jawa bilang. Sehingga masyarakat kita ini sebagian lebih banyak menjadi konsumen, menjadi penikmat, bahkan ada yang menjadi korban dari kemajuan zaman ini. Sementara kita lupa bahwa mestinya kita ini juga harus menjadi bagian dari orang-orang yang ikut menciptakan perubahan itu. Jadi pesannya adalah, karena kita sedang menghadapi dunia yang sangat cepat perubahannya, super cepat itu, supaya kita nggak jadi korban, tidak hanya menjadi konsumen belaka, kita harus menjadi bagian dari orang yang menciptakan, yang ikut terlibat di dalam perubahan itu. Makanya, supaya kita siap untuk arah sana, Anda semua, anak muda ini, harus menyiapkan diri, menjadi orang-orang yang tidak gagap memahami perubahan, harus jadi orang-orang yang punya keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang cukup harus menjadi orang yang punya daya nalar dan inovasi yang tinggi, sehingga mampu menjadi orang-orang yang terlibat atau menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Atau istilah singkatnya, Anda harus menjadi bagian dari sejarah perubahan dunia ini. Nah, itu dunia makronya. Dunia makronya yang kedua adalah kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini melanda hampir seluruh dunia, dan pandemi ini telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Jangankan aspek yang sifatnya fisik, kita tidak boleh lagi bergerumun saat ini. Kita ini tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi sarana penyebaran COVID-19. Sekolah sementara tidak boleh tetap buka, belajar juga demikian, kemudian sektor-sektor real juga berhenti. Bahkan kehidupan keagamaan sendiri, kita beribadah sudah mulai berubah, tidak lagi berjabah secara bebas di kalangan umat muslim, ataupun juga umat yang lain, semua menjadi berubah. Nah, perubahan-perubahan ini menuntut kita juga untuk berpikir ulang, bahwa Anda sedang dihadapkan pada satu tantangan. Bagaimana belajar menjadi mahasiswa, dan kemudian nanti lulus, kemudian Anda menghadapi apa yang dimaksud dengan kehidupan baru, kehidupan normal baru atau new normal, akibat dari pandemi COVID ini. Jadi, pandemi COVID ini kayak game changer, sebagai faktor yang mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini situasi makro. Ini bisa Anda jadikan dasar juga untuk memikirkan apa kira-kira yang harus Anda siapkan dalam situasi dunia yang seperti itu. Oke, sekarang saya mau bicara agak mikro tentang Indonesia dan posisi Anda sebagai anak muda. Saat ini kita sedang menghadapi tantangan atau sedang menyambut satu masa yang disebut dengan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah keadaan di mana jumlah penduduk yang berusia produktif itu lebih besar dari jumlah penduduk yang tidak produktif. Artinya, kalau Anda mahasiswa adalah anak muda dengan umur 20-an, itu termasuk usia produktif. Jadi, usia produktifnya lebih banyak, kemudian yang tidak produktif itu lebih sedikit. Yang menjadi persoalan apa? Yang menjadi persoalan adalah kalau jumlah usia produktif itu kita analogikan sebagai usia yang harus bekerja, maka pertanyaannya adalah apakah lapangan pekerjaan yang ada yang tersedia ini cukup untuk memenuhi pekerjaan atau lapangan pekerjaan dari usia produktif itu sendiri? Coba Anda bayangkan. Kalau ada 100 orang cari kerja, tetapi lapangan pekerjaannya hanya 50, itu artinya apa? Artinya ada 50 orang yang tidak kerja. Nganggur. Itu persoalannya. Jadi, kalau misalnya kita lihat data sepintas ya, data yang kita punya, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja kita saat ini sudah mencapai angka 139 juta. Kira-kira berapa itu? 139 juta lebih angkatan kerja kita dari 271 juta penduduk kita saat ini. Jadi, kira-kira separoh ya. 50 persenan dari seluruh penduduk kita separohnya adalah jumlah angkatan kerja. Besar sekali. Jadi, kita sedang menghadapi situasi seperti itu. Dari data BPS yang ada, kita juga harus lihat jumlah pengangguran kita. Nah, jumlah yang nganggur kita ini berapa? Ya, kalau tahun lalu itu, jumlah pengangguran existing atau yang ada itu hampir 7 juta. 6,9 juta. Kemudian, jumlah pengangguran ini bertambah setiap tahun. Kenapa bertambah? Karena ada lulusan perguruan tinggi seperti Anda nanti, ada-ada semua nanti, setelah lulus, itu adalah angkatan kerja baru. Dan kemudian, lulusan SMK, SMA, memang lebih banyak dari SMK, yang sedang mencari kerja. Itu setiap tahun, angkanya antara 2,5 sampai 3 juta. Jadi, Anda jumlah sendiri. Jari pengangguran yang ada, kemudian ditambah tiap tahunnya, secumlah itu. Nah, saat ini tidak hanya itu. Jumlah pengangguran juga disumbang oleh keadaan yang sedang kita hadapi, yakni COVID. Meskipun tahun ini sudah sangat baik perkembangannya dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu, akibat COVID, ada penduduk yang terdampak COVID kira-kira kurang lebih 29 juta. Sekarang sudah menurun 10 juta, menjadi kira-kira 19 jutaan. Data BBS mengatakan seperti itu. Kenapa COVID menyumbang jumlah orang yang memiliki masalah mengenai pekerjaan? Karena misalnya ada orang yang nganggur karena PHK, karena perusahaannya tutup, tidak beroperasi karena COVID. Itu jumlahnya besar sekali. 1,6 juta kira-kira. Kemudian ada orang juga, angkatan kerja yang jumlah jamnya dikurangi, karena operasi dari perusahaannya juga berkurang. Ya kan? Jadi mengalami pengurangan jam kerja. Ini juga bermasalah karena mempengaruhi pendapatan pekerja. Ini adalah angka-angka yang, atau sejumlah orang yang karena COVID, menjadi kehilangan pekerjaan, atau yang karena COVID, mengalami pengurangan jam kerja dan berdampak pada pengurangan pendapatan. Ini adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kalau Anda nanti menjadi mahasiswa, kemudian lulus, maka yang Anda hadapi adalah itu tadi. Ada banyak sekali orang seperti Anda, lulus kuliah, dan sedang mencari pekerjaan, ditambah orang-orang lama yang lulus duluan, tapi belum dapat pekerjaan. Kemudian juga bertemu dengan orang-orang yang di PHK karena gulung tikar atau karena tutup, atau orang-orang yang jam kerjanya berkurang dan sedang mencari pekerjaan lain. Jadi itu situasi yang lebih mikro dari tantangan Anda nanti setelah lulus kuliah. Teman-teman, ada-ada semua, selain itu, kita juga harus punya kesadaran, bahwa menjadi mahasiswa dan nanti menjadi sarjana tidak hanya berpikir tentang dirinya, bagaimana lulus dan bagaimana bisa bekerja. Tapi Anda adalah sekelompok orang yang sudah memiliki titel gelar kesarjanaan dan di situ Anda punya gelar sebagai intelektual, sebagai orang yang juga punya tanggung jawab sosial. Nah, ini yang juga penting. Tanggung jawab sosialnya apa? Anda adalah makhluk yang hidup di masyarakat dan Anda juga adalah orang yang lahir hidup di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Artinya, Anda punya tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Apa tanggung jawabnya? Menurut saya banyak, tetapi yang paling penting atau yang penting untuk kita pegang teguh sebagai anak muda adalah tanggung jawab kebangsaan untuk memelihara, merawat, dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang plural, menjadi bangsa yang semakin baik, semakin maju, semakin kokoh. Jadi, Indonesia ini kan negara yang plural, negara yang majemuk, negara yang dihuni oleh ribuan suku dan bahasa, negara yang dihuni atau yang diisi oleh ribuan kepulauan, dan banyak sekali etnis, banyak agama, banyak suku, dan sebagainya, sehingga negara ini menjadi sangat berwarna dan sangat plural. Maka tugas kita adalah menjaga, merawat, bangsa ini tetap lestari, dan kemudian menjadikan Indonesia ini menjadi bangsa yang maju. Nah, ini tanggung jawab sosial kita. Kira-kira seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, tantangan makro tadi saya sudah ceritakan, kemudian tantangan mikro Anda sebagai seorang sarjana yang menghadapi realitas, dan tantangan mikro Anda juga sebagai warga negara yang baik, dan warga negara yang akan membawa Indonesia ke depan lebih baik. Nah, sekarang kita akan berpikir yang lebih mikro lagi mengenai UNJ. UNJ adalah universitas yang punya misi, punya cita-cita, ingin menjadi universitas yang memiliki reputasi Asia. Satu perguruan tinggi itu reputasinya ditentukan tidak hanya oleh dosennya, tidak hanya oleh rektornya, tidak hanya oleh pegawainya, tetapi oleh mahasiswa dan kualitas lulusannya. Jadi, mau bereputasi atau tidak, posisi Anda sangat menentukan, sangat berpengaruh. Apakah Anda sebagai mahasiswa adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi atau memiliki kualitas yang akan didilai sebagai mahasiswa UNJ yang berprestasi atau tidak. Kemudian setelah Anda lulus, adalah lulusan-lulusan yang punya kemampuan, punya kapasitas, dan punya kontribusi yang positif terhadap kemajuan bangsa dan dunia, tidak. Itu semua akan didilai dan menjadi satu kesatuan penilaian untuk menilai UNJ ini, universitas yang punya reputasi level Asia atau tidak. Jadi, Anda punya peranan yang sangat penting. Dan Anda harus mendukung pimpinan Universitas Negeri Jakarta ini menjadi universitas yang bereputasi, bergensi, dan lulusannya adalah lulusan yang punya reputasi juga. Kesimpulannya atau terakhir yang saya katakan dari apa yang tadi saya sampaikan di awal sampai terakhir ini, untuk Anda sebagai mahasiswa yang sedang mengikuti PKKMB, Pengenalan Kehidupan Kampus untuk Maiswa Baru, bahwa Yang pertama, Anda sudah menjadi bagian dari keluarga besar UNJ. Jaga baik nama UNJ, bawa UNJ untuk mencapai cita-citanya, misinya menjadi universitas berreputasi Asia. Yang kedua, Anda menghadapi tantangan yang tidak ringan ke depan, tidak hanya bagaimana Anda menghadapi perubahan dunia yang cepat, dan bagaimana Anda bisa meraih cita-cita, meraih capaian-capaian yang ingin Anda capai, menjadi sarjana yang punya peran di luar, dan yang ketiga, Anda adalah entitas yang diharapkan menjadi generasi bangsa yang mampu menjaga, merawat, dan membawa bangsa ini menjadi lebih maju. Kira-kira itu saja dari saya. Sekali lagi, selamat menjadi mahasiswa UNJ, belajar yang benar, menjadi mahasiswa yang dibanggakan, dan menjadi generasi Indonesia yang membanggakan pula. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.